Intro Hey sahabat kece, petenis asal Serbia, Novak Djokovic Berhasil menjuarai turnamen Grand Slant French Open 2021 Dan ia mengalahkan Stefanos Tsitsipas asal Yunani Dengan skor 67, 26, 63, 62, dan 64 Dalam laga final Minggu Malam 13 Juni 2021 Ia dikutip dari Indosport Novak Djokovic memang menjadi unggulan pada babak final Perancis terbuka 2021 melawan Tsitsipas Pasalnya Djokovic mampu mengalahkan Rafael Nadal di babak semifinal Dan mengulang prestasi sebelumnya Yaitu 5 tahun lalu, tepatnya pada edisi 2016 Djokovic juga pernah juara Perancis terbuka Dan dengan gelar di French Open 2021 ini Djokovic telah mengumpulkan 19 gelar Grand Slam Dan inilah sejumlah fakta-fakta menarik soal karir dari Djokovic Petenis berusia 34 tahun itu Kini menempati ranking 1 dunia Dan memegang rekor untuk posisinya itu Pada 8 Maret, ia menorehkan rekor sebagai petenis yang paling lama berada di peringkat 1 dunia Yaitu 311 Minggu Catatan ini melampaui rekor dari Roger Federer Dimana ia menjadi petenis nomor 1 sejak 4 Juli 2011 Dengan keberhasilan mengalahkan Tsitsipas Ia menorehkan gelar keduanya di French Open Sekaligus gelar Grand Slam ke-19 dalam karirnya Ia kini hanya terpaut satu gelar dari Rafael Nadal dan Roger Federer Yang menjadi raja turnamen Grand Slam Novak Djokovic mulai bermain tenis pada usia 4 tahun Ayahnya adalah seorang ski profesional dan sempat menginginkan putranya Mengikuti jejaknya atau menjadi pemain sepak bola profesional Tetapi ia berubah pikiran ketika melihat Djokovic unggul dalam tenis sejak usia dini Djokovic menjadi profesional pada tahun 2003 Dengan memasuki ATP Tour Saat itu Federer dan Rafael Nadal Memantapkan diri sebagai dua pemain dominan dalam tenis putra Ia melakukan debut di turnamen Grand Slam Sebagai kualifikasi di Australia terbuka tahun 2005 Dan ia lolos ke babak pertama Pada tahun 2006 Djokovic meraih gelar juara Tour ATP pertama dalam karirnya Dalam turnamen di Amersfoor Yaitu di Belanda Hingga kini ia telah mengumpulkan 84 gelar juara Djokovic mencapai final Grand Slam pertamanya di AS terbuka tahun 2007 Namun kalah dari Roger Federer Gelar Grand Slam pertamanya baru ia raih pada tahun 2008 di Australia terbuka 2008 Ia menjadi petenis putra Serbia pertama yang memenangkan gelar tunggal utama Selain bermain untuk perorangan Djokovic juga berperan penting untuk timna Serbia Ia memimpin negara itu meraih gelar Piala Davis Untuk pertama kalinya pada Desember 2010 Ia juga membantu Serbia memenangi Piala ATV Perdana tahun 2020 Ia, Novak Djokovic adalah pemegang rekor petenis paling sering juara di Australia terbuka Yakni 9 kali Dengan keberhasilan mengalahkan City Pass Di French Open 2021 Novak Djokovic memastikan diri menjadi pria pertama sejak tenis menjadi profesional Yaitu tahun 1968 Yang berhasil memenangi 4 gelar Grand Slam setidaknya 2 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!